Terima kasih telah menonton! 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 Wah ini mah harus cari pengobatan herbal ini kayaknya Wah daun apa ini ya Wah bisa nih kayaknya Untuk obat muka Bukan Bukan yang kayak gini Nah Eh Bang Iya Siapa ya Saya Bang Masa lupa Oh Oh Cul Iya Aduh Bang apa kabar Oh kamu sebagai apa sekarang Ini Ini kamu Ini saya habis ini berjemur Terus terbakar Sakit sekali Wah Pas Kenapa Saya lagi kebetulan menjual alat-alat kosmetik kecantikan Bang Oh gitu Ada Bang Wah hebat kamu usahanya Ada Bang Sekarang saya lagi jualan beginian Bang Iya 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 Ada obat buat ini Ada Bang langsung Beres Beres Bisa hadir lagi Bisa langsung Bang Wah siap banget nih Ada Bang Coba coba Wah kamu kebetulan sekali ya Iya Bang Pas banget Iya saya perlu Kira-kira nih yang Ini kan Akibat luka bakar nih Ini luka bakar kena matahari nih Yang mana Ada 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 Bang Ini berapa lama nih Kailangkira Langsung Bang Langsung Kecap Bang Hebat Ha ini Ini dia Bang Obatnya Bang Ini bahannya apa ini Itu terbuat dari Minyak gitu Bang Oh Herbal juga ya Herbal Bang Oh herbal Pokoknya dia alami Bang Sudah banyak yang pernah beli Artis-artis Sudah pernah jadi semuanya Bang Selebritis Sudah pernah jadi Bang Sudah jadi selebritis atau Pokoknya udah bersih Oh udah bersih Kalau pakai ini Bersihin Langsung beres Oh iya Iya Bang Aduh ini berapa ini Ini satunya 100 ribu 100 ribu Kalau beli dua Harganya 300 ribu Bang Lagi promo Bang Oh gitu Saya beli deh Boleh 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 Bang Ini bonus lah Saya lagi perlu banget ini Oke Bang Sukses emang ya Asli Asli Enang saya Aman Ya Bang Makasih Bang Aduh Dikasih petunjuk nih saya Muka kembali Seperti semula Ini pokoknya Oh ada tulisannya Gak ganteng Uang kembali Sip lah Oke saya coba Nah ini agak adem nih Kalau udah gitu dipakai Kayak mudah-mudahan Mucarab ini Kalau enggak Saya balikin aja Kalau saya gak ganteng lagi Oh subscribe ini Bener-bener Si Ujul Jago Waalaikum Waalaikumsalam Masa suik nih Iya Pak Ustaz ya Bang Iya Kenapa jadi Berubah begini Iya ini Saya dapet Ini Kan kemarin Muka saya kan kebakar Iya Terus Si Ujul ngasih ini Obat Krim Supaya Ganteng lagi Ganteng lagi Ya Lumayan Kenapa Kenapa Cuma segini Matanya Saya pakai Pakai kacamata Bang Nanti Ini kayak Zoro Iya ini Zoro masih ganteng Kalau Dako Chan Ini Ini Saya sih Pengen cepat aja Biar semua Ini sebenarnya tuh Takar Takarannya Buat buka Yang kebakar Takarannya Cuma Satu coy Cuma tadi Saya pakai Satu sendok Semen Biar cepat aja Satu sendok Semen Biar cepat aja Ini Saya kan pengennya cepat Sehatnya itu Kembali ke sembola Pengen cepat Instant gitu Bang Semua tuh ya Sebetulnya ada takarannya Bang Hati-hati dengan obat Obat Makanan Semua tuh ada takarannya Jadi bukan artinya Diperbanyal Jadi cepat semua Misalnya begini Wah man Minum antibiotik Sehari tiga kali Wah Dikasih berapa Obatnya Dikasih sepuluh Wah saya minum aja Sepuluh-sepuluhnya Biar cepat Nggak berarti begitu Bang Karena memang pengobatan itu Ada prosesnya Tidak bisa instan Semua tuh ada prosesnya Bang Biar cepat aja Biar cepat Kembali ke semua Hati-hati dalam Apa namanya Pengobatan Jadi kalau prosesnya Memang harus sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Bisa jadi ada efeknya Jadi nanti ada efeknya Karena kan proses itu jelas Sehari tiga kali Satu, dua, tiga Nanti satu, dua, tiga terus Kalau tiba-tiba di Semuanya Saya nolok semen Wah Saya taplokin aja Saya pulas Biar cepat Saya pengennya cepat aja Sabar Kita semua juga harus sabar Saya sudah bilang tadi Sebetulnya yang namanya penyakit itu Ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita Asal kita sabar Asal kita ikhlas Dalam menjalannya Usaha untuk sembuh penting Usaha untuk sembuh itu wajib Tetapi Mesti sabar Semakin kita sabar Nanti waktu untuk penyembuhan inilah Yang menjadi proses pengguguran dosa Dan memang juga gak mau Tiba-tiba sekarang sakit Terus besok tiba-tiba sembuh Tapi dosa gak digugurin kan Sayang Nah ini proses Jadi tidak ada Yang instan ini tidak ada Tidak ada ya Karena itu milik Allah Jadi kalau misalnya kita bilang Dalam proses penciptaan Semua ada prosesnya Yang disebut instan itu Prosesnya cepat aja Tapi tidak Tiba-tiba cerung gitu Kalau kun fayakun itu cuma Allah Kalau yang namanya manusia itu selalu ada proses Walaupun cepat Ada yang lama Tapi tetap harus punya prosesnya Nah mangsa sui harus sabar terhadap proses Kayak hidup ini kan Kita harus sabar tuh Menghadapi prosesnya Begitu man Ini takut ada efek sampingan Nah ini juga Jangan terlalu berlebihan Iya ini Mulai nih Saya kan takut Kalau gak ada efek samping Efek dopler Ini pasti tuh bahaya ini Domino efek Iya gitu Saya masih berpikir tadi Ini efek apa Bang begini Bang ya Sekarang itu banyak laki-laki Jadi seperti wanita Wanita seperti laki-laki Yang laki-laki sekarang Jadi banyak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan wanita Seperti misalnya Ya itu Ke salon dan lain-lain Boleh-boleh aja Itu sesuatu yang Perawatan Itu baik Bersih baik Karena Allah itu kan Maha Baik Mencintai kebaikan Menyenangi kebaikan Itu juga bagus Tapi jangan kemudian berlebihan Kalau berlebihan Ya itu Nanti jadi terlalu kemayu Laki-laki Jadi Kan sekarang banyak yang kayak perempuan Ya betul Nah itu Sudah tidak pada kodratnya gitu Wah ya Wanita juga sama Harusnya merawat diri dan lain-lain Tiba-tiba jadi Cuek Terlalu cuek dan lain-lain Wah ini juga Nah ini Semua harus ada Pada tempatnya lah Proporsional Adil gitu loh Pernah denger Rasulullah sakit Jarang Jarang Rasulullah itu Di dalam hadis Dinyatakan sakit itu Ketika beliau diracun gitu Sakit keras Dan kemudian ketika Rasulullah Memang mau wafat Nah ya kan Demam Nah tetapi Selebihnya Rasulullah Tidak pernah sakit Tidak pernah denger Rasulullah Sakit gigi gitu Karena Menjaga giginya Dengan bersiwak Terus menerus Ya Rasulullah itu Menyenangi parfum Wawangian Jadi wangi kemana-mana Bersih Rasulullah itu Menjaga Apa namanya Kebugaran Wahraga Wahraga Memanah Lari Meserta istri-istrinya Berenang Iya Kalau berenang susah ya Walaupun hadisnya Itu berenang Memanah dan berkuda Tapi yang namanya berenang Susah Karena kan disana Oh iya Airnya Sulit Itu wahyu aja nih Makanya Harus juga berenang Nah tapi ini Menjaga kebugaran tubuh Menjaga kesehatan Itu penting sekali Bahkan Rambut Itu dijaga juga Sama Rasulullah Wih Rambut Kan ada yang namanya Kalau Nih Kalau misalnya sudah putih Kemudian disemir Itu juga untuk menjaga rambut Terus ini celak Untuk Apa namanya Menjaga mata Karena kan kalau disana Itu burun ya Jadi penuh dengan Apa pasir dan lain-lain Kalau ada celaknya itu Menjaga mata Belum lagi Kalau tidur juga Terus pakai celak itu Supaya nanti pas bangun dulu Wah terjaga Itu penglihatan Ini mulai Angatil Ini Akhirnya ini oper Misalnya Itu dia Terlalu berlebihan Terlalu berlebihan Jadi kayak pantok Bimbing Tadinya cuman Kecek aja Tad gitu Udah Ini saya Apa-apa Kacau Hatilah Mak Takutnya saya Ada apa-apa Dengan obatnya Kalau saya terlalu banyak Efeknya gak bagus Saya takut wajah saya Berubah jadi power kalau itu mungkin lebih baik saya mau ke dokter dulu saya juga mau jalan lagi bentar Pak Ustaz biar gak ada yang lihat jalannya gak kelihatan juga aduh tabrak emang sehat ya nih hebat kan iya saya jadi putih ya ya oh kaget ya lihat kegiatan saya ini kenapa mukanya jadi begini bentol-bentol begini bentol? iya Bang bentol-bentol gimana? nih lihat tuh oh ini muka saya itu aduh ini kenapa ini akibat itu kali ya si obat yang tadi yang kriman itu aduh ini Mama Mama gak ngaca dari tadi enggak saya mau percaya diri aja agak sedikit dulu saya basu-basu udah enggak enggak pakai kaca kacanya pecah semua ini memang mesti itu pemakaian obat yang berlebih ini mesti ke dokter Bang jangan nah mungkin Mama tadi dikasih sudah mau obatnya entah dari mana dipakai berlebihan jadi begini ini Mama waduh pantasnya tadi saya ngeliat ya ya semua orang pada melihat saya saya pikir wah ini perubahan yang bagus sekali sabar-sabar Mang ini memang begini memang ya jadi memang harus sabar nanti Mama datang ke dokter diperiksa di dokter ini ada apa ini gitu ini mesti memang diobatin gitu ini karena ini sudah berlebih kali Mang ya karena dosisnya berlebih dan lain-lain iya ini udah jadi seperti apa namanya bisul ya jadi seperti jerawat gitu gini-gini Mang gini-gini saya ingat nih zaman Rasulullah itu ada yang namanya obat itu zariroh namanya zariroh itu ini sebetulnya wawangian yang tetapi dia itu bisa dioleskan dan kemudian bisa menyembuhkan yang namanya jerawat jadi pernah begini nih hadisnya ya jadi salah satu istri Rasulullah itu pernah jerawat nih kemudian Rasulullah melihat apakah ada yang punya itu minyak zariroh katanya zariroh itu kalau gak salah pohon arum pohon arum bisa juga masih nyari-nyari tuh nah ini minyak ini bisa mengeringkan yang yang panas jadi dingin bisa meninginkan yang panas katanya jadi kalau misalnya ada jerawat bisul itu bisa jadi dingin tapi yang dingin bisa jadi panas bisa langsung jadi keluar ini ini Rasulullah saya juga inget nih saya kemana tapi kalau yang ini bukan minyak zariroh karena sulit tapi ini juga minyak zaitun zaitun juga bagus ini bagus zaitun ini juga ini juga kan ada di dalam Al-Quran disebutkan ya jadi apa-apa yang Allah tumbuhkan itu itu ada yang namanya zaitun ada yang namanya kurma nah setiap yang disebutkan di Al-Quran itu tuh sebetulnya sesuatu yang highlightnya gitu yang utama-utamanya karena fungsi zaitun juga ini bagus untuk kulit dan lain-lain bahkan para putri raja dulu Cleopatra mau itu memandu minyak zaitun ini coba mamang pakai ini nanti mudah-mudahan ini herbal dioleskan sambil mamang juga periksa ke dokter jadi supaya ini jangan-jangan tadi efek sampingnya berbahaya tapi ini cuma di wajah aja kan iya di wajah aja saya gak pakai karena saya pengen cemerlang wajah saya pengen ganteng aja jangan lupa sambil apa namanya pakai ini mamang juga berdoa ada-ada ada doanya doanya begini Allahumma mutfi'al kabiri Allahumma mutfi'al kabiri wa mu'birossohiri artinya Ya Allah engkau lah yang mengecilkan yang besar dan yang membesarkan yang kecil atfi'ha'anni kecilkanlah jerawatku ini bahkan jerawat aja ada doanya ya diulang-ulang itu doanya tapi jangan lupa juga periksa ke dokter karena kan harus dianalisa ini kenapa ini mungkin bukan jerawat batu lagi jerawat bangkok jerawat bangkok saya ingin saya kenyang bangkok yang gede-gede itu mah jambu jambu bangkok jambu batu mamang lah jangan disamai sudah lah jangan lagi pengen tiba-tiba warna kulit berganti jadi keren jadi eksotis sudah bersyukur aja terhadap apa yang Allah berikan masa itu gak ganteng buat orang-orang tergede iya boleh jadi siap-siap kan namanya ganteng mah selera betul namanya cantik juga ya namanya cantik selera ayu iya jadi jangan tiba-tiba mamang melihat ada orang wah ini kata orang-orang yang lain ganteng belum tentu apalagi laki-laki laki-laki kegantengan itu bukan karena paras wajahnya kebanyakan kedewasaan kesolehan nah itu kejarnya ke sana memang lihat di majalah ada orang eksotis pengen ininya berubah semua saya jadi maaf itu cuma Pak Ustara aja sendiri nanti nabrak lagi hati-hati saya mau pulang gimana ya yaudah hati-hati ya jangan lupa tadi koleskan tadi minyak zaitun cari kalau ada minyak zari roh cari itu minyak itu insya Allah itu hadis jangan lupa juga doanya terima kasih ya kalau enggak ini saya petas buah ini saya duluan ya saya mau ke masjid saya di belakang saya di belakang saya di belakang sama orang-orang gak usah malu udah sok Pak Ustara saya ikutin aja sudah hati-hati tapi ini tidak menular kan? enggak enggak